Sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya, mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, keamanan itu sarap dengan hal-hal rahasia. Dan yang aneh adalah baik paslon satu, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon tiga adalah PDIP. Dan P3 mereka semuanya ada dalam komisi satu DPR. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di komisi satu DPR, diawasi, diperiksa, bolak-balik dan disetujui. Jadi mereka setujui, jadi aneh ya. Saya kira ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Yang pertama kalau kita tujuannya mengabdi, kita harus memberi data.